Assalamualaikum sahabat petanakan dan pertanian bertemu saya lagi di seputar petanakan dan pertanian dalam video kali ini saya akan berbagi cara pemberian makan untuk anakan kambing indukan kambing dan untuk kambing jantan yang besar seperti ini ini kita kasih rambanan ini kita menggunakan daun mangga seperti ini ini kita manfaatin untuk daun mangga di sekitar kita ini kemarin ada yang potong mangga ini untuk daunnya pada dibuangin ini kita manfaatin untuk pakan kambing dan untuk pagi hari kita kasih daunan seperti ini seperti rambanan dan rumput dan untuk sore harinya kita kasih comboran nanti kita kasih rumput odot maupun berbagai rumput liar seperti ini untuk pakan kita bervariasi karena untuk pakan itu sumber utama seperti daun-daun seperti ini ini yang cukup biar untuk pertumbuhan kambingnya itu cepat besar untuk kambing biar pertumbuhan bagus itu simple saja kita jangan terlalu banyak untuk menuntut kambing harus makan ini makan ini karena itu akan memacu kambing tidak mau makan seperti ini ini seperti kayak manusia kalau kambing sunangnya ini kita kasih ini itu akan ayem atau untuk kambingnya itu lebih cepat besar seperti itu ibarat ada manusia ada yang makan banyak itu pertumbuhannya kecil juga ada makan dikit itu gemuk juga seperti kambing juga seperti itu untuk kambing itu kita bervariasi seperti ini nanti tinggal kita kasih antibiotik vitamin seperti itu untuk pakan di pagi hari kita di kandang setia telur pam itu simple saja seperti ini ini kita menggunakan daun-daun seperti ini kita manfaatin seperti daun indigo vera rumput odot maupun rambuan-rambanan di sekitar kita seperti ini seperti daun-daun yang ada di sekitar kita kita manfaatin semua kita kasih pakan kambing untuk kambing itu jangan terlalu dimanja juga nanti kita kasih pakan-pakan seperti ini ini nanti untuk kambingnya itu terbiasa tidak melulu makan yang enak-enak seperti kayak rumput-rumputan yang bagus gitu enggak seperti ini kita kasih nanti kita kasih air minum untuk siang hari ini ini sangat bagus banget untuk pakan kambing ini kita gunakan daun mangga seperti ini ini untuk daun mangga cukup banyak ini kita kasihkan beberapa hari untuk daun mangga itu bisa bertahan beberapa hari nanti ini bisa kita kasih karung kita wadahin karung untuk daun mangga kering itu di kambing kami itu juga enak dan sangat lahat-lahat untuk kambingnya seperti ini ini kita potesin satu per satu seperti ini dan untuk di sekitar kandang juga kita tanamin berbagai macam pisang nanti untuk daun pisangnya kita manfaatin untuk pakan kambing juga untuk kambing kecil-kecil ini juga lahat untuk makannya seperti ini ini karena sudah terbiasa kita kasih indutnya untuk kambing kecilnya juga ikut makan seperti ini ini kita kasih makan juga ini untuk kambing-kambing kecilnya ini wadah yang ikutin kita seperti ini untuk pemberiannya cukup mudah ini saya di pagi hari ini pukul setengah delapanan kita kasih seperti ini nanti kita kasih rambut liar maupun ramban-rambanan dan untuk siang harinya kita kasih air minum ini untuk pakannya kita simpel aja pagi hari kita kasih seperti ini untuk sore harinya kita kasih somboran nanti setelah kita kasih somboran nanti setelah kita kasih rambut-rambutan seperti rambut liar rambut odot dan lain-lain seperti ini ini jenis kambing jawa randu ini tadi pagi sudah saya kasih ini saya kasih lagi ini mungkin untuk kambingnya sudah mulai agak kenyang seperti ini ini jenis kambing jawa randu untuk kambingnya ini sedang pada bunting ini sudah bunting-bunting besar untuk kambing bunting-bunting itu simpel seperti ini kita kasih pakannya tidak usah melulu yang pakan bagus penting kambing itu nyaman nanti untuk pertumbuhannya itu bagus seperti ini ini setelah melahirkan kemarin ini untuk anaknya juga bagus dan bisa besar seperti ini untuk kambing-kambing seperti ini kalau seperti kambing jawa randi kambing jawa randu maupun kambing etawa itu juga seperti ini untuk simpel ini ada kambing jawa randi untuk kambing jawa randi kita silangkan dengan kambing etawa itu hasilnya anaknya juga bagus juga bisa besar seperti jantannya seperti ini ini pada lahap-lahap semua untuk kambingnya ini tadi sudah saya kasih banyak ini tinggal sedikit-sedikit seperti ini untuk kambingnya juga sangat lahap banget seperti ini dan sangat senang banget dan untuk kambing kecil-kecilnya itu seperti ini ini untuk pagi hari kita jemur untuk keindukannya sebentar nanti di pukul 9 maupun pukul 8 lebih nanti kita masukin untuk kambingnya itu seperti ini ini pada lahap-lahap semua ini di usia 1 bulan 1 minggu nanti sudah mau makan rumput seperti ini ini sangat bagus banget untuk pertumbuhannya untuk kambingnya nanti untuk perkembangan selanjutnya nanti tata cara pemberian pakan cara-cara penyuntikan nanti di next video terima kasih semoga bermanfaat bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati